Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bap 1. Tokoh-tokoh yang berperang dalam pembentukan Daulah Abasya Langkah-langkah Bani Abas untuk mendirikan Daulah Abasya Membentuk gerakan bawah tanah, menerapkan politik persahabatan Dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abas Tetapi Bani Hashim menetapkan wilayah urasan Sebagai pusat gerakan politik Bani Abas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Hurasani Silsilah Bani Abasya Dalam Silsilah Bani Abasya terdapat 3 keluarga besar yang saling berebut kekuasaan Yaitu keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Umayyah, keluarga Abas 1. Tokoh-tokoh yang berperang dalam pembentukan Daulah Abasya Langkah-langkah ini aku sendiri mendidikan Daulah Abasya 1. Tokoh-tokoh yang mempunyai Peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abasya yaitu sebagai berikut Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, Abu Muslim Al-Hurasani Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali adalah tokoh utama pendirian Daulah Bani Abasya Ia ini berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut terutama di daerah Urasan Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad bergelar Abu Abbas As-Safah Dia meneruskan usaha ayahnya dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Halifah Marwan bin Muhammad sebagai halifah Bani Umayyah terakhir 132 Hijriyah atau 750 Masehi Abu Abbas As-Safah adalah halifah perbagai pendiri Kehalifahan Bani Abasya 132 sampai 136 Masehi Atau 750 sampai 754 Hijriyah Abu Muslim Al-Hurasani Abu Muslim Al-Hurasani adalah Panglima perang dinasti Abasya Yang sangat berjasa dalam usaha mengalahkan Dinasti Umayyah pada sekitar tahun 750 Meski tidak terjun langsung di medan perang Ia menjadi agen propaganda yang berpengaruh dan pengatur strategi yang cakep Sampai jumpa di video selanjutnya Aku akan berjalan di 높il di atas Siapa yang anak akalit? Terima kasih.